Pemiasa pasca kerusuhan para penambang hingga mengakibatkan kebakaran kantor Bupati Kabupaten Pohuwato, pemerintah daerah masing-masing pelayanan tetap berjalan. Selain itu, untuk menjaga stabilitas di Kabupaten Pohuwato, TNI Polri mengerahkan sekitar 1.200 personel untuk menjaga keamanan. Pasca kerusuhan yang mengakibatkan kebakaran di kantor Bupati dan DPRD Kabupaten Pohuwato, Forum Pimpinan Daerah Gorontalo melaksanakan pertemuan. Pertemuan ini untuk memastikan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Pohuwato tetap berjalan. Penjabat Gubernur Gorontalo menyatakan pelayanan di pemerintah daerah tetap berjalan. Selain kantor Bupati, seluruh kantor pemerintahan di Kabupaten Pohuwato tetap buka, serta seluruh ASN tetap masuk kantor. Selain itu, TNI Polri menyiapkan personel untuk menjaga keamanan di Kabupaten Pohuwato. Polda Gorontalo dibantu Polda Sulawesi Utara bersama dengan TNI, menyiapkan sekitar 1.200 personel untuk menjaga keamanan di Kabupaten Pohuwato hingga situasi kembali normal. Kita hari ini melakukan konsolidasi untuk memastikan layanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu tetap dilaksanakan. Jadi, sebagaimana arahan Pak Menteri kepada saya melalui WA Pak Sekjen untuk tetap melakukan layanan. Kemudian yang utama adalah kita harus menjaga stabilitas daerah. Kami akan mengajak Anda, Mesa, untuk mengetahui lebih lanjut kondisi di sana. Kita terhubung dengan kontributor B-Universe, ada Melky Ghani, langsung dari Gorontalo. Selamat sore, Melky. Melky, bisa disampaikan kondisi terkini di sana dan juga terkait pengamanan apa yang berbeda jika dibandingkan biasanya, Melky? Ya, baik besar. Saat ini saya berada tepat di belakang kantor bupati yang kemarin terbakar. Ya, kondisi saat ini sudah mulai kondisi. Namun demikian, pihak kepolisian maupun TNI sudah mempersiapkan sebanyak 1.200 anggota untuk melakukan pengamanan di Kabupaten Purwato. Ini itu, Tusa. Ya, kalau kita lihat kan tadi di informasi sebelumnya bahwa pelayanan masih terus berjalan. Apakah kemudian pelayanannya dilakukan di kawasan yang sama atau dipindahkan untuk sementara, Melky? Ya, untuk sementara kantor bupati memang tidak dapat digunakan. Namun pelayanan saat ini itu tetap dilakukan. Di setiap kantor-kantor yang seperti kantor dinas yang ada di Kabupaten Purwato. Oke. Untuk kasusnya sendiri kita tahu bahwa ada bentrokan kan dari para penambang yang tidak puas begitu ya dengan apa yang mereka terima di sana. Nah, apakah sudah ada mediasi terkait dengan hal ini? Hingga saat ini belum ada mediasi. Namun sebelumnya sempat pernah ada mediasi. Namun itu tidak menghasilkan kesepakatan. Sehingga mungkin itu yang menyebabkan aksi ini terjadi. Oke, dari Anda lihat artinya bahwa situasi di sana sudah kondusif dan tidak ada lagi masa yang melakukan aksi di sana, Melky? Begitu ya? Iya, begitu. Saat ini tidak ada lagi tanda-tanda masa aksi untuk beruntuk rasa. Namun itu mungkin karena disebabkan 1.200 personil dari TNI maupun PORI, serta ada BKO dari Sulawesi Utara, itu saat ini sudah menjaga di tiap-tiap titik yang ada di Kabupaten Purwato. Oke, terakhir Melky, apakah sudah ada keterangan dari pihak kantor bupati terkait dengan kebakaran ini? Artinya kan banyak sekali dokumen-dokumen yang terbakar. Apakah ada hal-hal signifikan begitu yang ikut terbakar dalam insiden kemarin? Ini seperti bisa kita lihat bersama di belakang, seluruh kebangunan yang ada di kantor bupati tidak ada yang terpisah. Semuanya terbakar. Sehingga dokumen-dokumen ponting yang ada di sini juga ikut terbakar. Seperti itu. Baik, Melky Gany, terima kasih banyak telah bergabung sama kami di Berita Satu Sore. Selamat datang kembali, Melky.